Halo semua, selamat datang di channel Ninyol, channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot Bab 243, Lelang Bukian-kian sedikit heran bahwa Lindong tetap tidak terpengaruh di bawah tatapannya. Matanya yang indah seperti bunga persik menyapu tubuh mantan, sebelum dia malas mengalihkan pandangannya. Setelah melihat wanita itu menarik pandangannya, Lindong dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya di sini untuk mendapatkan beberapa bahan peningkatan untuk timbangan surgawi kuno, dan tidak ingin melakukan kontak dengan keindahan ini yang tampak cantik tetapi tertutup duri. Tidak lama setelah Bukian-kian menarik pandangannya, orang-orang yang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat berturut-turut berjalan ke barisan depan, dan duduk sendiri. Namun, sebelum mereka duduk sendiri, orang-orang ini akan mengobrol sedikit dengan Bukian-kian, sebagian karena penampilan yang terakhir, tetapi sebagian besar karena faksi yang diwakilinya. Sekte Iblis hebat, bahkan di seluruh Kekaisaran Gritian, itu dapat dianggap sebagai faksi kelas pertama yang asli, dan merupakan eksistensi seperti tuan di Provinsi Desolate Besar, karenanya tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat semakin banyak orang muncul, Lindong memijat dahinya. Tepat ketika dia akan menarik pandangannya, simbol jiwa takdir di istana niwannya melompat sedikit, menyebabkan dia agak heran ketika dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada kelompok lain memasuki area tempat duduk VIP di depannya. Aura kelompok ini tidak terlalu kuat, namun, ketika orang-orang di sekitarnya melihat mereka, ekspresi mereka agak menakutkan. Dari tubuh mereka, Lindong merasakan undulasi energi mental yang kuat. Jelas, orang-orang ini fokus pada budidaya energi mental. Selain itu, ketika Lindong merasakan semacam undulasi energi mental ini, ia juga menemukan bahwa jejak energi mental mereka tampaknya menutupi tubuh mereka dengan cara yang khusus, sebelum memanjang kepakaian mereka, tampaknya terhubung ke sesuatu di dalam. Ini adalah, anggota dari Gasly Pupet Chulk. Tatapan Lindong sedikit berkedip. Energi mental orang-orang ini sangat kuat. Selain itu, apa yang dia temukan agak aneh adalah bahwa energi mental orang-orang ini memiliki jejak kesuraman dan kematian, dan tidak murni dan tidak terlihat seperti energi mental normal. Energi mental mereka harus terhubung dengan boneka simbol mereka, jauh dalam pikirannya, Lindong diam-diam merasakan tas kian kunnya. Di dalamnya ada wayang simbol peringkat menengah, karena fakta bahwa ia harus menggunakan pil purayuan setiap kali menggunakan benda ini, Lindong tidak membawanya keluar untuk menghadapi lawan dalam keadaan normal. Dikatakan bahwa para anggota sekte wayang sadis ini akan membawa simbol wayang bersama mereka. Ketika mereka bertarung, simbol pupet akan berhadapan langsung dengan lawan, sementara mereka menggunakan energi mental untuk mengendalikannya dan menyerang. Dalam dua situasi seperti ini melawan satu situasi, mereka lebih cenderung menang daripada dikalahkan. Ini adalah alasan utama mengapa orang-orang biasa tidak berani menjadi musuh dengan sekte wayang sadis. Lagi pula, tidak ada yang ingin berjuang sampai mati melawan boneka simbol yang benar-benar tidak memiliki rasa sakit. Tatapan Lindong menyapu kelompok gas lipupetul, sebelum berhenti pada orang di tengah. Dia tampak seperti pemuda berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia agak tampan, dan kulitnya sangat pucat. Senyum tertentu menggantung di wajahnya setiap saat, tetapi ketika senyum seperti ini cocok dengan aura yang mengerikan, itu menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar. Dari bisikan terdekat, Lindong menemukan identitas pemuda ini. Namanya Hua Zhong, dan merupakan putra dari salah satu sesepu yang sesat. Sementara itu, dia juga wali dari boneka besar sekte kota Elang Sekte, posisi yang agak tinggi. Energi mental orang ini mungkin tidak jauh dari membuat terobosan ke tingkat master simbol jiwa. Ekspresi Lindong berubah sedikit serius ketika ia merasakan gelombang energi mental samar dari tubuh pemuda itu. Orang ini mungkin sangat dekat untuk membentuk simbol takdir kelima. Jika dia berhasil, dia akan berhasil maju ke tahap master simbol jiwa. Memang ada banyak talenta yang mampu di antara generasi muda provinsi Grit di Solate. Namun, Lindong merasa agak tidak nyaman dengan energi mental yang mengerikan Pupi Chult mengerikan, meskipun dia tidak tahu mengapa ini begitu. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, pria yang dikenal sebagai Hua Zong mengobrol dengan Mu Kian Kian dengan agak antusias setelah dia memasuki area tempat duduk. Dari kelihatannya, dia tidak menyembunyikan pemujaan di matanya sama sekali, dan sebagai tanggapan, Mu Kian Kian jelas tampaknya sering menghadapi situasi seperti ini. Karena latar belakang pihak lain, senyumnya tidak terlihat terlalu intim atau terlalu menentang, cara dia memahami keseimbangan ini agak mengesankan. Diin, karena area tempat duduk VIP secara bertahap diisi, seluruh area lelang juga praktis meledak. Sebuah suara yang jernih akhirnya terdengar di area lelang, ketika seorang tetua berambut putih muncul di panggung lelang yang luas sambil berseri-seri. Hei hei, yang lama ini dikenal sebagai Song Tai, kamu bisa memanggilku manajer Song. Hari ini, kami merasa terhormat dengan kehadiran semua orang, dan biarkan orang tua ini terlebih dahulu berterima kasih kepada semua orang atas nama aliansi Marsial Aku. Senyum yang memiliki sifat baik tergantung di wajah sesepu berambut putih itu. Dibungkus oleh Yuan Power yang kuat, tawanya terdengar di seluruh area lelang. Kekuatan Marsial Alliance ini tidak lemah, untuk berpikir bahwa mereka langsung mengirim praktisi tahap form creation awal untuk menjadi tuan rumah pelelangan. Menatap tetua yang dikenal sebagai Song Tai, kejutan melintas di mata Lin Dong saat dia bergumam. Lin Dong sudah mendengar banyak dari salam konvensional ini di awal pelelangan, karenanya, ia langsung mengabaikan kata-kata tetua. Setelah beberapa menit, Song Tai sedikit enggan ketika dia akhirnya berhenti. Tangannya menekan lonceng kecil di depannya, ketika beberapa gadis muda dan pelayan berjalan dengan anggun naik ke panggung pelelangan dengan piring-piring perak di lengan mereka. Semuanya, ini adalah item pertama lelang hari ini, Fire Cloud Spirit Armor. Armor ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Jin dari kota boneka besar kami. Setelah menilai itu, kami telah menentukan bahwa itu telah mencapai puncak treasures simbol tingkat rendah. Jika dipakai, pasti akan menjadi asuransi jiwa tambahan. Untuk item ini, tawaran awal adalah 10.000 piliuan murni. Tetua berambut putih menerima piring perak itu dan mengangkat kain bordir itu. Segera, armor batin merah muncul di depan mata semua orang. Samar-samar, panas yang berapi api tampaknya dipancarkan darinya. Baju besi jiwa harta karun Menatap baju besi dalam, alis lindung sedikit terangkat. Dia agak tertarik pada jenis treasures jiwa defensif semacam ini. Namun, treasures jiwa tingkat rendah tidak menarik perhatiannya. Namun, dia juga mengerti bahwa dengan piliuan murni yang dia miliki, bahkan jika dia menemukan jenis soul tracer yang baik, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkannya. Namun, meskipun lindung tidak menyukai soul tracer tingkat rendah ini, itu masih menarik perhatian banyak orang di sini. Setelah semua, perlindungan baju besi soul tracer batin memang bisa menjamin hidup kamu dikali. Saat orang-orang ini memperebutkannya, harga Fire Cloud Spirit Armor langsung naik dari 10 ribu pil pure yuan ke harga 21 ribu, sebelum akhirnya ditawar karena berhasil oleh saudara Ren. Lindong bersandar di kursinya. Dia mengerti bahwa dimulainya pelelangan hanyalah perjuangan skala kecil, harta yang sebenarnya hanya akan muncul kemudian. Dengan sikap ini, Lindong tampak menikmati pertunjukan ketika ia menyaksikan kontes orang lain selama beberapa gelombang pertama artikel lelang. Selama periode ini, dia tidak berpartisipasi sama sekali. Seiring berlalunya waktu, artikel lelang yang muncul pada tahap lelang secara bertahap menjadi agak berharga, sementara suasana di daerah itu juga berubah semakin intens. Di tempat seperti ini, sangat mudah menikmati apa yang dikenal sebagai perasaan menghabiskan uang secara sembrono. Magic Skaless Gold Heart, bahan logam yang relatif langka, ini digunakan untuk menempa harta karun jiwa kelas tinggi. Tawaran awal adalah 5 ribu pil yuan murni. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba terbangun dari kesurupannya, saat senyum muncul di wajahnya. Ini adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk memutahirkan hal bertimbangan surga wikuno, dan harganya agak dapat diterima. Meskipun orang-orang yang akan menawar bahan-bahan semacam ini jumlahnya sedikit, masih ada beberapa yang tertarik. Oleh karena itu, dalam beberapa menit singkat, harga timbangan emas hati ajaib ini meningkat menjadi 10 ribu pil yuan murni. 15 ribu pil yuan murni. Suara serak tiba-tiba terdengar di pelelangan, menyebabkan beberapa penawar yang tertarik terkejut. Segera setelah itu, mereka melemparkan pandangan ke arah orang yang disembunyikan oleh topi bambu, dan ragu-ragu sejenak. Hanya sedikit orang yang terus menawar untuk itu, tetapi setelah yang terakhir segera menaikkan harganya menjadi 20 ribu pil yuan murni, mereka dapat memilih untuk menyerah. Saat semua orang menyerah, timbangan sihir emas hati ini berhasil jatuh ke tangan Lindong. Dalam lelang berikut, Lindong sekali lagi menemukan beberapa bahan yang ia butuhkan. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, tetapi ketika dia akhirnya membuang 50 ribu pil yuan murni, semua materi ini menjadi miliknya. Saat dia menatap pil pure yuan yang dibuang seperti air, sudut mulut Lindong tanpa sadar berkedut untuk sementara waktu. Jika bukan karena pemerasannya terhadap keluarga Didan Liu di sepanjang jalan, saat ini dia hanya akan bisa menonton. Meskipun begitu, dia masih menghabiskan 20% dari dana pil pure yuan untuk membeli barang-barang ini. Setelah berhasil menawar semua materi, Lindong menghela nafas lega. Mudah untuk melakukan hal-hal dengan uang disaku kamu, atau jika ia harus pergi dan menemukan bahan-bahan ini sendiri, Tuhan tahu berapa lama. Item yang akan kita lelang berikutnya juga adalah soul tracer. Hehehe, bagaimanapun, itu tidak dapat dianggap sebagai ofensif soul tracer defensif, dan hanya dapat disebut sebagai tipe pendukung soul tracer. Di panggung pelelangan, tetua berambut putih itu semua tersenyum ketika dia mengangkat kain bersulam di depannya, memperlihatkan tikar doa berwarna kuning tua. Tampaknya ada banyak simbol misterius di atas sajadah, karena samar-samar mengeluarkan jejak energi aneh. Setelah dinilai oleh seorang ahli dari Martial Alliance Aku, tikar doa ini mampu mengumpulkan pikiran, dan menyehatkan energi mental seseorang. Meskipun itu tidak banyak berguna untuk mudidaya Yuan Power, untuk master simbol, itu tidak buruk sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang yang tidak mengolah energi mental menggelengkan kepala mereka dengan kekecewaan, jelas tidak tertarik pada item ini. Lin Dong menatap tikar doa kuning tua, saat alisnya sedikit berkerut. Dia menyadari bahwa ketika energi mentalnya mencoba menyelidiki objek ini, benda itu langsung terpantul ke belakang oleh sajadah. Agak menarik memang, Lin Dong bergumam. He he, tawaran untuk sajadah ini dimulai dari 40 ribu pil Yuan murni. Setelah mendengar harga ini, Lin Dong dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun sajadah ini mampu menyehatkan energi mental seseorang, harga ini masih sedikit terlalu tinggi. Lin Dong, sajadah ini bukan benda sederhana, sepertinya ada sesuatu yang tersegel di dalamnya. Coba dan lihat apakah kamu dapat membelinya, aku percaya itu tidak akan menjadi kerugian bagi kamu. Namun, sama seperti Lin Dong bersiap untuk menyerah, suara Little Martin tiba-tiba terdengar di benaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.